Ya, pemirsa tepat di depan lapangan Gedung Graha Siginjai Kota Jambi, Wali Kota Jambi Syarifasa dan Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri pelepasan masa Purna Bakti. Jumat 3 November 2023 di lapangan depan Gedung Graha Siginjai Kota Jambi menjadi saksi bagi momen emosional saat warga Jambi berkumpul untuk menghadiri pelepasan Purna Bakti Wali Kota Jambi, Syarifasa dan Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Dalam sabutannya, Wakil Wali Kota Jambi Maulana yang mewakili Wali Kota Syarifasa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada sosok Wali Kota yang telah memimpin kota ini. Maulana menyebutkan bahwa ia telah banyak belajar dari Wali Kota Syarifasa termasuk ide-ide, gagasan, ketegasan, dan berbagai kelebihan lain yang dimiliki oleh sang pemimpin. Sementara itu, Wali Kota Jambi Fasa menekankan pentingnya persaudaraan dan kekompakan dalam memajukan Kota Jambi. Ia menjelaskan bahwa bersama-sama mereka telah membentuk hubungan seperti abang dan adik, bahkan menjadi keluarga besar. Hal ini menjadi contoh bahwa persaudaraan memiliki peran penting dalam mewujudkan mimpi-mimpi besar. Hari ini adalah hari perpisahan kami, yaitu antara kami berdua Wali Kota dan Wakil Wali Kota bersama seluruh aparatun sipil negara pemimpinan Kota Jambi dan penjajaran lainnya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan selama ini dan juga untuk kerjasamanya dalam memajukan Kota Jambi sampai dengan saat ini. Dan sekaligus juga kami berdua berserta keluarga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam masa jabatan kami yang telah kami lalui ada hal-hal yang mungkin masih dirasakan kurang atau ada hal-hal yang terpaksa harus bergesekan dengan masyarakat. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami, kami menyampaikan permohonan maaf yang seterus-seterusnya. Kemudian juga kami berpesan kepada seluruh masyarakat Kota Jambi tetap menjaga silaturahim kita. Insya Allah beberapa hari ke depan kami sudah menjadi masyarakat biasa di Kota Jambi ini. Mudah-mudahan silaturahim tetap dijalin. Dan sekali lagi kepada rekan-rekan media yang telah 10 tahun mendampingi kami dan mengucapkan terima kasih. Fasa juga berpesan kepada masyarakat Kota Jambi agar selalu menjaga silaturahmi dan berterima kasih kepada media yang menemani-nya yang hampir satu dekade ini. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!